Otan Ini waktu zaman mudanya aku amin teman sebelum tenar Shootingnya bareng si Otan dulu Let's go kak, kita cari si Blue Spotted Stingray nya Ayo kak, pasang matanya biar jeli Soalnya si pari ini suka menguburkan badannya di dalam pasir Gunanya untuk mencari mangsa atau bersembunyi dari predatornya Ikan pari senang perairan yang dangkal dan dekat dengan terumbu karang untuk menyimpan telur-telurnya Kuat juga kakak ini menyelamnya ya Nah itu dia kak Langsung saja ditombak Kakak langsung dapat menombaknya tanpa meleset Ya ampun, Otan tidak tega melihatnya Eits, walaupun teknik menombak ini memang terlihat kejam Namun sangat ramah lingkungan loh dibanding menggunakan jaring Soalnya para pemburu akan lebih memilih ikan yang besar Apabila memakai jaring, kita kan tidak tahu Ikan apa dan bagaimana ukuran yang akan ditangkap Teman, ikan pari total biru berasal dari keluarga Dasha Tide Ikan pipih bertulang rawan ini masih punya hubungan dengan ikan hiu Sebagian besar hidup di laut, tetapi ada juga yang hidup di sungai Khusus untuk blue spotted stingray ini, makanan favoritnya adalah aneka hewan bercangkang yang ada di dalam pasir Berbeda dengan jenis ikan pari lainnya yang bisa tumbuh membesar Ukuran tubuh blue spotted stingray hanya bisa mencapai diameter maksimal 30 cm saja teman Hati-hati tertancap ekornya ya kak Teman di rumah, ikan cupang kan masih jadi primadona nih sampai saat ini Tapi sebetulnya masih banyak sobat otan lain yang gak kalah menarik dibanding ikan cupang Salah satunya sobat otan yang ini nih Ikan pari Ikan pari yang satu ini cakep banget teman Coraknya itu, ada total-totalnya Sebelum membahas lebih jauh, mending kita kenalan dulu yuk Kan ada peri bahasa, tak kenal maka tak kebal Eh, itu mas slogan virus corona ya Oke lanjut Sampai mana tadi? Oh kenalan ya Jadi, ini adalah pari Leopoldi teman Pari polkadot yang satu ini bentuknya memang beda banget ya Sama ikan pari yang biasa kita lihat di laut lepas Kalau pari yang di laut itu namanya pari manta teman Kalau lihat ikan pari, kalian pasti langsung teringat sama mendiang Steve Irwin kan Memang sih, yang menusuk Steve Irwin bukan pari manta Melainkan jenis pari yang lain Yang jelas, pari manta sendiri ukurannya sangat besar Siripnya lebor banget Bisa 3 meter Nah, kalau pari totol-total alias pari Leopoldi ini Jika sudah dewasa, ukuran tubuh maksimalnya hanya 1 meter Itu pun bentuknya membulat seperti ini Selain itu, ada perbedaan lain yang sangat mencolok Perbedaan itu yakni habitat hidupnya Pari Leopoldi hidup di air tawar teman Tepatnya, mereka hidup di sungai Singu dan sungai Rio Fresco berhasil Yap, seperti halnya Axelotl di Meksiko atau Komodo di Pulau Komodo Pari Leopoldi di alam liar hanya bisa ditemukan di sungai Singu dan sungai Rio Fresco di Brazil sana teman Corak yang cakep dan hidup di air tawar Membuat pari ini layak dong disebut pari hias Setuju atau setuju? Terus makanannya di mana? Makanan si pari totol putih ini adalah ikan teman Tapi kalau dikasih udang, pari ini nggak nolak kok alias doyen juga Cara makannya unik deh Sobat otan ini akan merebut Bahkan sampai tumpuk-tumpukan di dasar kolam seperti ini Nah, bukan si otan namanya kalau nggak ada percobaan Sudah ada agen otan yang tinggi semampai bak foto model, Kak Ike Surya Kak Ike bakal ngasih udang ini buat pari-parinya Tapi ngasihnya cuma di permukaan air aja, nggak sampai bawah Jadi otan mau cari tahu nih Nih, pari itu kalau makan mengandalkan mata atau indera pencumannya Oke, tahan ya Kak Ike Hmm, sepertinya ikan parinya nggak ngeh deh Buktinya nggak ada yang nyamperin tuh Udangnya juga masih utuh Berarti percobaan pertama masih gagal ya Oke, lanjut Kak Ike, Kak Ike Coba deh turunin umpannya sampai ke pertengahan air Nah, iya segitu Kalau udangnya ada di sini, kira-kira parinya tahu nggak ya? Sop, ayo Sop Itu dimakan udangnya Jangan dianggurin begitu Wah, mainnya kurang jauh nih Cuma di dasar doang gaulnya Ikan parinya ternyata belum pada ngeh juga, teman Padahal kan mata kamu ada di bagian atas alias ada di punggung Berarti percobaan kedua masih gagal ya Yaudah deh, sebagai teman yang baik Otan nggak tegal lihat kalian kelaparan Kak Ike, ayo boleh deh turunin udangnya sampai ke dasar Wah, bener perakhiran otan Parinya langsung pada nyamperin Rusuh banget ya Teman di rumah, perlu kalian ketahui Kalau pari Leopoldi adalah predator alias komangsa tipe bawah Artinya, mereka memakan ikan dan hewan air lain yang melintas di dasar sungai atau kolam Si pari Leopoldi memang mendeteksi mangsa dengan penciumannya ya teman Makanya, sobat otan yang satu ini disebut juga pembersih dasar kolam Alias bottom cleaner Cakup Teman, kalian tau nggak sih? Kalau ikan pari ternyata bisa diolah juga loh jadi makanan Apa? Baru denger Waduh, kalian mainnya kurang jauh teman Jadi teman, ikan pari yang bisa diolah jadi hidangan Bukan pari total ini Melainkan jenis pari air laut Tapi bukan pari mantai ya Ini pari jenis lain yang ukurannya jauh lebih kecil Menu ikan pari sendiri memang sangat jarang sekali ditemukan di restoran atau rumah makan Hampir nggak ada malah Tapi di demak Jawa Tengah, ternyata ada sentra pengolahan ikan asap Yang salah satu olahannya adalah ikan pari teman Wah wah wah, unik banget ya Sebelum di asapi, ikan pari ini terlebih dulu dipotong kecil-kecil Lalu ditosuk menggunakan kayu hingga seperti sate Baru kemudian ikan parinya di asapi selama kurang lebih 10 menit Teman di rumah ada yang tau nggak? Kenapa ikan parinya di asapi? Kenapa nggak digoreng aja? Atau direbus? Atau dikukus? Jawabannya adalah Daging pari ternyata sangat lembut teman Jadi untuk menjaga tekstur dagingnya biar nggak hancur Pengasapan menjadi pilihan Dan jangan salah Setelah di asapi Bukan berarti proses memasaknya selesai Serta parinya bisa langsung dimakan Masih ada proses berikutnya Yakni Membumbui Kebetulan nih Bumbu yang dipersiapkan kali ini Adalah resep untuk ikan pari kuah kuning Hmm Menyus Masak ikan pari memang paling enak pakai kuah kuning seperti ini teman Setelah semua bumbunya tercampur Tambahkan air matang Lalu masukkan parinya Masak selama 5 menit Terus jadi deh Terus jadi deh Wah, 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 otan jadi bingung mau pilih yang mana. Teman di rumah, kalian pasti bingung kan? Kok otan bisa tahu sih jenis-jenis tanaman hias? Ya bisa dong, kenapa enggak? Di masa pandemi ini, memelihara tanaman hias adalah hobi yang memang ngehits banget. Selain bersepeda, teman. Wah, ternyata ini yang kaget bicari. Ini kan para iso verde. Hebat ya, otan, tahu semua jenis tanamannya. Ya ampun, negara api menyerang. Astaga. Enggak mau dilepas coba gigitan semutnya. Aduh, awas jatuh. Ya ampun. Aduh, untung masih bisa lolos. Lantaran habitatnya di daun, kumbang yang disebut juga frog leg beetles atau kumbang kaki kapak ini ternyata punya banyak musuh. Gerombolan semut salah satunya. Bahkan bisa dibilang semut itu musuh bubu yutannya kumbang sagra, teman. Aduh, 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 tuh kan bener-bener ya. Kalau sudah dikeroyok begini, si kumbang hanya bisa pasrah. Soalnya kumbang sagra gak punya senjata untuk melindungi diri. Sagra gak punya capit, tanduk, cakar, ataupun racun. Gak ada sama sekali. Jadi gak bisa ngelawan balik. Eh, kenapa ini? Kok jatuh? Coba kita lihat yuk, apa yang sebenarnya terjadi? Om Editor, coba putar ulang dong. Walah, ternyata terjatuh gara-gara si belalang mantis ini, teman. Seperti yang otan bilang, teman. Kalau si kumbang metalik ini punya banyak musuh. Selain semut merah tadi, ada belalang mantis. Kalau sama semut, kumbang sagra-nya kalah jumlah. Nah, sama si mantis ini, kumbangnya kalah ukuran. Tahu sendiri kan kalau mantis itu teritorial? Akhirnya, lagi-lagi sobat otan ini jadi bulan-bulanan. Tapi, ada tapi-nya nih. Untungnya tubuh si kumbang kuat. Sehingga terjatuh dari ketinggian 2 meter seperti ini, ia masih selamat. Padahal, jatuh dari ketinggian 2 meter bagi kumbang setara dengan terjatuh dari gedung 10 lantai bagi manusia. Wah, 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 cuaakep! Selain kumbang sagra, nama lain bagi sobat otan ini adalah kumbang kaki katak, alias frog leg beetle. Emang mirip sih. Tapi apa bisa berenang juga seperti si amphibie? Feeling otan sih nggak bisa. Secara kaki si sagra nggak ada selaputnya. Tapi biar lebih jelas, kita cobain aja yuk. Dibantu agen otan, Kak Debbie Febriana. Ayo, Kak, taruh di air. Walah! Sesuai prediksi otan, kumbangnya nggak bisa berenang, teman. Bahkan, kaki belakangnya yang menyerupai katak, malah diem aja. Pasif nggak bergerak. Kaki yang aktif bergerak justru kaki depannya yang berjumlah empat buah. Namun itu masih belum cukup, teman. Si kaki katak ini tetap nggak bisa berenang. Soalnya kaki depannya terlampau kecil. Teman di rumah, kendati tidak bisa berenang, namun kaki si kumbang sagra masih layak lho dibilang istimewa. Kenapa coba? Jawabannya adalah daya rekat kakinya itu lho. Istimewa! Bahkan, kaki si kumbang cantik ini bisa menempel di besi vertikal, teman. Wah, wah, wah. Kita langsung buktikan aja yuk. Pertama, besinya kita coba yang melengkung terlebih dahulu. Wah, kumbang metaliknya ngebut. Tanpa kesulitan, dia berjalan dengan cepat menuju puncak besi. Kayaknya ini sih terlalu mudah ya. Kurang greget. Kalau gitu, kita ganti besinya. Kita ganti sama yang vertikal, alias tegak lurus 90 derajat seperti ini. Ayo, Kak! Wow, keren! Padahal kan permukaan besinya licin banget. Tapi si kumbang sagranya bisa menempel. Udah kayak Spider-Man. Memang sih, jalannya jadi lebih pelan, lebih hati-hati. Tapi itu kan wajar. Rahasia keistimewaan kaki kumbang sagra terletak pada bulu-bulu halus di telapak kakinya yang disebut arolium. Arolium inilah yang membuat kumbang sagra bisa menempel pada permukaan licin seperti besi maupun gelas, teman. Kalau di besi saja bisa, harusnya di tali yang permukaan yang lebih kasar kumbang sagra juga bisa menempel dong ya. Eh, belum tentu. Kalau talinya tipis kayak begini, ya tetap aja susah buat hewan berkaki enam seperti ini untuk berjalan. Iya nggak sih? Wah, ternyata enggak juga, teman. Ketiga kumbang sagranya bisa melaju dengan mudah. Malah ketiga kumbang metalik ini seperti sedang berlomba-lomba untuk jadi yang tercepat. Cua keup! Teman, di dunia ini ada ratusan ribu jenis kumbang. Nah, ada satu jenis kumbang yang ternyata larvanya bisa diolah jadi minyak goreng. Eks, ini bukan hoax. Ini buktinya, teman. Minyak goreng ini terbuat dari larva kumbang mealworm atau orang biasa nyebut ulat Hongkong. Minyak goreng dari kelapa sawit menggir dulu ya! Ide membuat minyak goreng dari larva kumbang datang dari mahasiswa teknologi industri pertanian Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Katakan Mushhab dan Tim, larva pada kumbang jenis mealworm ini punya kandungan lemak di tubuhnya. Nah, lemaknya lah yang dimanfaatkan jadi minyak goreng. Kita lihat dulu yuk budidaya kumbang mealwormnya. Otan dapat info. Kumbang ini mudah sekali dikembang biakan, teman. Dan pertumbuhannya juga cepat. Ayo, Sob. Makan yang banyak ya! Makanan Sobat Otan ini adalah ampas tepung gandum, teman. Nih, Otan tambahin labu siam deh yang banyak kandungan airnya. Jadi kamu sekalian bisa minum deh. Tiap 15 hari, kumbang mealworm akan bertelur, teman. Oh iya, teman-teman udah tahu belum daur hidup kumbang? Dimulai dari telur, lalu berubah menjadi larva, pupa, dan kumbang. Karena tubuh larva kumbang masih mengandung air, kamu siap akan keringkan di dalam oven selama 12 jam. Selanjutnya, haluskan larva kumbang ini. Dalam tubuh larva kumbang itu mengandung 14% lemak atau minyak hewani. Tuh, lihat! Diperas langsung keluar minyaknya. Untuk menghasilkan 1 liter minyak goreng, kamu siap harus menyiapkan 8 kilo larva kumbang, teman. Eh, ampasnya ini juga bermanfaat lho. Bisa untuk pakan ternak. Karena minyaknya masih kotor, harus dimurnikan, teman. Sekarang jernihkan minyaknya. Pisahkan larutannya mengendap dengan alat santrifugas ini. Terakhir, tinggal hilangkan bau pada minyak. Minyak goreng dari larva ini sudah memenuhi standar nasional Indonesia lho. Karena kandungan asam lemak bebasnya di bawah 3%. Asik! Jadi bisa teman-teman pakai untuk masak sehari-hari deh. Kandungan omega 3 dan 9 minyak goreng dari larva kumbang lebih tinggi dibanding minyak goreng berbahan kelapa sawit lho. Bahkan ada kandungan vitamin B12 juga yang bagus untuk sistem syarat tubuh teman-teman di rumah. Jadi, vitamin dalam minyak goreng larva kumbang ini benar-benar alami. Gara-gara otan ngomong mulu kalian sampai makan duluan deh. Yaudah, lanjutkan teman. Makan yang lahap ya. Coba-gara otan-teman. Terima kasih.